Intro Kali ini akan merangkum sebuah film yang rilis tahun 2011 Film ini menceritakan tentang penjahat besar buronan banyak negara yang tiba-tiba menyerahkan dirinya kepada polisi apakah dia bertobat atau punya maksud yang lain Film diawali di negara Thailand dimana seorang pria mendatangi sebuah tempat sendirian ketika dia menyerahkan barang kirimannya seseorang menembak sopir kapalnya namun saat dirinya dia ancam dengan santanya dia berkata ingin makan makanan Itali setelah menghabisi semua orang yang ada di tempat tersebut ketika dia akan ditembak tiba-tiba Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Scene kemudian beralih di sebuah markas Interpol Malaysia kejadian di Thailand sebelumnya sudah sampai ke tempat tersebut lalu saat pimpinan akan keluar gedung mereka dikagetkan dengan kemunculan penjahat yang mereka cari-cari pria tersebut menyerahkan diri untuk memberikan penawaran kepada si pimpinan dia akan membongkar semua yang terlibat dengannya dengan syarat pimpinan harus mencabut semua tuduhan yang diberikan kepadanya Terima kasih telah menonton! Masuklah dia ke dalam penjara dan bertemu kawan lawannya setelah itu mereka merencanakan sesuatu untuk keluar dari penjara tersebut ketika pada waktunya saat tengah malam semua narapedana yang ada di sana dibuat sakit perut lalu mereka menggunakan kesempatan tersebut untuk menyamar jadi petugas ambulans dan keluar dari sana tanpa kesulitan kemudian dia berencana mencuri sebuah cetakan uang demi bisa menghasilkan uangnya sendiri dengan mengancam wakil presiden bank yang ada di Berlin lalu dia merekrut seorang hacker yang sangat hebat setelah itu si pria diburu oleh orang suruhan pihak bank namun dengan kelicikannya dia pun berhasil meloloskan diri hey hey selamat menikmati selamat menikmati kemudian dia berhasil memojo menunjukkan si pemburu dan mengajaknya untuk bergabung dalam kelompok setelah itu mereka pun mempersiapkan semuanya dan pergilah mereka ke bank dengan tugasnya masing-masing ketika waktu yang ditentukan sudah tiba terjadilah sebuah ledakan dan mereka pun mulai bergerak terjadilah sebuah ledakan terjadilah terjadilah oke mereka kemudian menyendra orang-orang di dalam bank dan dia memberikan perintah supaya pihak polisi untuk menjauh dari bank dan dia memberikan peringkatan awal dengan meledakkan mobil pomadam kebarangan yang ada di sana lalu mereka membobol pintu tempat cetakan uangnya disimpan dan dia pun masuk untuk mengambilnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati A3 Sam 675U9 Alarm aktifkan Beleuchtung aktifkan A3 Alarm aktifkan Setelah dia mendapatkan cetakannya, orang-orang yang direkrutnya mulai berhianat. Namun semua sudah direcanakan olehnya. Tiba-tiba lampu di sana menjadi mati dan dia bisa meloloskan diri. Saat dia sudah berada di luar dan bertemu dengan si hacker, Dia juga berhianat dengan meleporkan posisinya kepada polisi. Dan polisi berhasil menangkapnya. Lalu dia membuat kesepakatan dengan pemimpin polisi. Dan hasilnya, mereka akan membebaskannya dengan syarat harus menyelamatkan Sandra di lambang. Dan membongkar semua yang terlibat dengannya. Kemudian mereka menemui para Sandra. Dia berada di posisi terbojok di mana si wanita harus memilih menembak atau ditembak. Dia sudah lukuh. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!